Ya Maria kita semua pasti tahu matahari ya ini department store salah satunya yang sering kita kunjungi ketika hari-hari raya karena banyak diskon dan kemarin baru saja merilis kinerja keuangan perusahaan ya sepanjang 2018 yang memang kurang memuaskan. Lalu apa sebenarnya faktor yang membuat kinerja keuangan emiten dari grup Lipo ini yang berkode LPPF jeblok dan bagaimana pasar merespon laporan tersebut kita akan bahas bersama-sama matahari terbenam saham Lipo ikut suram ya. Jadi berdasarkan laporan keuangan perusahaan kemarin ternyata laba bersih LPPF ini anjlok ya anjloknya berapa persen? 42 persen dari tahun 2017 sebesar 1,91 triliun rupiah menjadi 2018 kemarin hanya 1,1 triliun rupiah. Padahal kalau kita lihat indikator yang lainnya itu cukup positif ya misalnya dari pendapatan bersihnya itu justru naik 2,1 persen atau 2,3 persen ini dari 10,2 triliun rupiah menjadi 10,25 triliun rupiah. Nah kenaikan pendapatan bersih ini didorong oleh berbagai macam pendapatan seperti pendapatan eceran yang naik kemudian pendapatan konsinyasi juga terutama pendapatan jasa itu naiknya cukup signifikan yaitu 38,7 persen. Nah selain pendapatan bersih penjualan kotornya itu juga naik 2,1 persen dari 17,5 triliun rupiah menjadi 17,9 triliun rupiah. Jadi naik 2,1 persen dan kenaikan pertumbuhan penjualan perusahaan ini dipicu oleh adanya penambahan 7 gerai baru di sepanjang tahun 2018 kemarin. Lantas Anda pasti bertanya kan kalau pendapatannya bagus kenapa sih kok laba bersihnya itu malah anjlok. Jadi menurut direksi perusahaan pada tahun 2018 kemarin itu sebenarnya tadi ya bisnisnya itu masih tumbuh secara keseluruhan tapi memang mengalami sedikit tantangan yaitu berupa kompetisi yang meningkat dari peritel-peritel lain baik offline ataupun online. Nah kalau kita bedah sekarang laporan keuangannya memang ada beberapa pos keuangan yang membebani kinerja keuangan LPPF ya. Misalnya kita lihat disini ada beban pokok pendapatan ini naik 3 persen ya dari 3,76 triliun menjadi 3,87 triliun itu naik 3 persen. Kemudian ada beban usaha ini juga naik 5,2 persen dan yang kenaikannya juga cukup besar ini ada di beban keuangan ya itu naiknya 72,2 persen menjadi 0,31 triliun terus kita 310 miliar. Nah ada satu pos yang menarik yaitu pos kerugian penurunan nilai investasi pada instrumen ekuitas. Jadi pada 2017 ini enggak ada nilai di kerugian penurunan nilai investasi ini. Tapi kemudian di 2018 kemarin itu muncul angka 0,77 triliun rupiah atau sekitar 769 miliar maksud saya. Jadi sekitar 0,77 triliun rupiah. Nah setelah ditelusuri ini ternyata sejak tahun 2016 sampai 2017 Matahari itu memang sudah menginvestasikan dana senilai tadi 769,7 miliar rupiah atau setara dengan kepemilikan saham 19,62 persen di salah satu anak usaha Lipo yang lainnya yaitu PT Global E-Commerce Indonesia yang pada saat itu memiliki mataharimau.com mungkin Anda juga pernah bertransaksi di situ ya online-nya ini mataharimau.com tapi kemudian dalam sekejap mata itu mataharimau.com tutup atau dilebur gitu ya menjadi matahari.com dan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka rebranding tentunya dan untuk mengoptimalkan layanan omni channel. Omni channel itu apa? Omni channel adalah penjualan multi channel yang terintegrasi jadi antara gerai offline yang biasanya kita kunjungi dan juga gerai online. Nah akhirnya sebagai efek samping dari meleburnya tadi mataharimau.com jadi matahari.com investasi yang ada di mataharimau.com itu kemudian disebutlah sebagai kerugian, diakui sebagai kerugian. Akhirnya anjloklah tadi laba perusahaan ya karena seandainya tidak ada pos kerugian ini sebenarnya bisa saja laba matahari itu sebenarnya tidak akan jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa dikatakan kalau biasanya karena persaingan retail online menurut orang-orang gitu ya anjloknya laba matahari ini sebenarnya tidak juga disebabkan serta-merta oleh ketatnya persaingan tadi karena ternyata justru langkah matahari untuk merambah tadi bisnis online ya dengan munculnya mataharimau.com itu malah yang membuat kinerja keuangannya harus tertekan pada tahun lalu karena dirinya dengan aksi meleburnya tadi menjadi matahari.com lalu bagaimana pasar saham di Indonesia merespon hal ini ya jadi sehari setelah rilis laporan keuangan tersebut saham LPPF itu kemarin langsung anjlok ya 22,18 persen anjloknya menjadi 4.280 sementara kalau kita lihat sejak tahun kemarin itu sudah anjlok juga bahkan amblas ini 23,57 persen ya dari awal tahun 2019 ini dan kita lihat nih grafiknya sebenarnya LPPF itu sempat mencapai puncak tertingginya pada tahun ini di sekitar akhir Januari itu ada di level 7.250 ya kita lihat di sini kemudian terus menurun sampai akhirnya yang kemarin paling dalam di level 4.280 jadi mungkin investor itu sudah mulai memperkirakan atau mendengar bocoran-bocoran bahwa kinerja keuangan matahari tahun lalu itu akan suram nah sekarang kita akan beralih ke porsi transaksi investor domestik ataupun asing di perdagangan kemarin ya jadi sepanjang hari kemarin itu total transaksinya ini besar sekali ya jadi ramai sekali 375,5 miliar rupiah transaksinya dan dari total transaksi ini itu 50-50 perbandingannya ya asing sekitar 50 kemudian domestiknya juga sekitar 50 persen dan untuk investor asing kita lihat jelas sekali ini ada aksi jual besar-besaran 274,1 miliar atau sekitar 36,5 persen dari total transaksi sedangkan transaksi belinya hanya mencapai 100,4 miliar sehingga kalau dihitung dikurangin antara jual dan belinya itu ada aksi jual bersih ya jual bersihnya itu sekitar 170 miliaran rupiah yaitu tepatnya 173,7 miliar rupiah ya aksi jual bersih asingnya dan kita beralih ke yang domestiknya kelihatan sekali ya bahwa dengan adanya aksi jual besar-besaran kemudian domestik langsung menyerapnya terlihat dari besarnya nilai transaksi belinya yang mencapai 275,1 miliar rupiah nah sedangkan aksi jualnya itu justru lebih kecil ya itu 101,4 miliar rupiah atau sekitar 13,5 persennya saja lalu bagaimana dengan kinerja matahari tahun ini apakah investor harus khawatir atau justru tenang-tenang saja jadi berdasarkan keterangan dari perusahaan ini kinerja keuangan matahari tahun ini diharapkan bisa lebih baik karena direksi mengatakan akan terus memperkuat solusi omni channelnya tadi melalui matahari.com ya karena ada banyak sekali peritel online tapi matahari mau memperkuat solusi omni channelnya ini terintegrasi antara offline dan juga online-nya dan juga akan menambah merek eksklusif dan berdasarkan rilis atau riset dari Maybank Securitas ini memang matahari ini sudah mengantongi hak jual eksklusif atas merek pakaian asal Italia ini bocoran untuk Anda ya jadi ini matahari nanti akan menjual yang namanya OVS dan ini matahari berencana membuka sekitar 1-3 gerai khusus untuk merek OVS ini di Indonesia dan produk-produknya juga akan ditempatkan di 30 gerai matahari department store ya 30 gerai ini akan direalisaksiskan di semester 1 2019 ini disusul juga dengan penambahan sekitar 10 gerai pada semester 2 jadi total ada 40 ya tahun ini nah jadi seperti itulah kinerja keuangan matahari tahun lalu kita berharap tahun ini juga akan lebih baik seperti sesuai dengan target dari perusahaan tadi selamat menikmati Terima kasih.